Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali ini saya mau ganti fanbell ya atau tali kipas ini kunci-kunci sudah saya siapin sama fanbell yang baru jadi ini ya ini fanbellnya ya atau tali kipasnya menurut saya sudah sangat berisiko ini kalau saya lihat ini sudah pecah-pecah ya sudah retak-retak jadi untuk teman-teman ini khususnya supir supir sering pas pagi tadi sering lihat-lihat ya ngecek-ngecek mesin, ngecek air, ngecek oli kadang-kadang ngecek tali kipas ya kalau ngecek tali kipas itu jangan dilihat dari bagian atasnya ini kalau kita lihat atasnya pasti masih bagus pasti masih bagus yang kita lihat bagian bawahnya caranya kita pegang kita pelintir kita lihat kayak gini tuh nah kalau kayak gini baru ketahuan bagus apa angkanya kalau misalkan nggak pecah-pecah bagus ya nggak perlu diganti tapi kalau udah kayak gini nih ini parah nih bro tuh tuh retak-retak tuh ini kalau bisa ya usahakan segera diganti takutnya apa takutnya lepas kalau lepas atau putus ya kalau putus lepas jatuh nggak apa-apa takutnya putus ya atau lepas masuk ke ini baling-baling nanti apa kena radiator bisa bocor nanti malah biayanya malah jadi banyak ya jadi untuk teman-teman ya kalau melihat tali kipas atau fanbell itu bagian dalamnya kita pegang kita pelintir kayak gini nih nah nah tuh baru kelihatan tuh itu kan pecah-pecah tuh ini bersih kok bro kalau fanbell kayak gini biasanya ya nanti kalau pas mesin hidup terkadang bunyi kadang agak ada suara kasar ya bukan mesin biasanya tali kipas cara ngeceknya gampang biar kita tahu ya ini masih bagus nggak misalkan mesinnya lagi hidup ada suara kayak pokoknya suara berisik lah siram aja pake air kalau sembuh berarti ternyata lagi pasang masalah ini sering terjadi bro jadi ya nanti waktu membuka pertama nanti kita nanti disini nih ini baut nih ini baut buah setelan ya sini sama sini nih ini nggak kelihatan nah sini tuh bro tuh ya ini nih ini ketutupan ini ketutupan nih nanti saya buka dulu ya biar lebih jelas nanti ya ini buka dulu nih dibuka ini juga dibuka setelahnya kita kendurin dulu lalu bagian baut yang bawah yang ini yang ini pakai 17 biasanya ya itu jangan dilepas digendurin aja kalau ini udah terlepas dinamo dorong ke depan setelah dorong baru balik kipas kita ambil kita ganti yang baru ini kata sebenarnya belum bunyi sih biasanya bunyi terkadang ada suara berisik ya kayak mesin kayak suara klub kayak pokoknya berisik ya kadang kemeletak juga bisa ini terkadang tali kipas bisa kendur bisa retak-retak ya kering masalahnya ya tapi ini kata jurunya belum bunyi cuma saya lihat kayak gini parah tuh ya udah pecah-pecah takutnya nih putus putus masuk dalam malah repot ya ini mumpung ada gantinya supaya diganti ya saya buka dulu nih ini buka dulu ini biar maksudnya biar lihat kita waktu kita nyetel kaya kunci 10 dulu seharusnya biar kelihatannya waktu saya nyetelnya tapi kalau misalkan teman-teman nanti pas buka ini gak usah dibuka ya ini kan harus saya dibuka biar kelihatan ya putusnya ini setel nah ini ini putusnya ya ini buat nyetel tali kipas misalkan ya tali kipasnya kendor ini diputar arah kanan ya otomatis ini tadi kan dinamuk ketarik kebelakang tadi ini kenceng misalnya terlalu kenceng ini kendorin nih tapi ini di kendorin dulu ya biar gak terlalu neken ya ya langsung ya saya buka dulu nih sini sama ini ya dibuka aja setelahnya kita kendorin terus bot yang bawah yang panjang itu di kendorin aja nah kita buka dulu ya ini setelahnya kita kendorin dulu yang terlalu nih ini sebenarnya pakai kunci ring boleh mas juga boleh ini untuk dinamonya gak perlu diturun gak usah ya dan cuma ini masang tali doang yang penting buat-buat kendorin nanti dinamuk kita dorong ke depan kalau 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 terlalu gitu retak-retak ini sangat berisiko takutnya lepas nampak kebaling-baling repot nah ini nah ini setelah nih ini ya ini yang setelah buat ngencengin sama buat ngendorin kalau misalkan tali kipasnya kendor ini ya bot ini kita putar arah kanan nah nanti kan narik ini narik ke belakang ya tali kipasnya narik tapi kalau misalkan terlalu kencang ya kita kendorin nanti ini akan maju nah tali kipas kendor ya pokoknya kalau mau ngencengin kalau biar ketarik lagi ini kencengin bautnya ini kan narik nanti muncul nah nanti seringnya kadang-kadang gak rusak cuma kendor kalau tali kipas kendor kadang ya ini indikator narik kadangnya lah ngedip-ngedip kadang-kadang ya itu di samping dinama masalah kalau dinama gak masalah terkadang ini kendor wah ini memang udah kendor ini berarti bot yang bawah kurang kenceng nanti kita kencengin ya ini belum saya kencengin yang bawah kok malah udah kendor kita turun ke depan kita ambil air kipasnya ini dua-dua eh dua ini tadi namanya satu-satunya kita masukin ke baling-baling ini tuh ini bahaya banget bro tuh udah parah tuh semua tuh mengeri nih kalau kayak gini ini sebenernya gak tau soalnya waktu ngecek dia gak ngecek bagian dalemnya jangan dicek cuma duanya semuanya tuh tuh udah pecah-pecah kayak gini ya ini sangat bersih kok yang satu yang satu kita lepas lagi ini biasanya juga sama ya soalnya ini kan seumuran tuh ini yang baru ya ini yang baru ya ini harganya murah dengan nyampe ratusan ribu nah ini ya kita pasang satu persatu satu lagi kita pasang nah ini bro ini mumpung saya lagi pasang ini termasukkan ya nanti saya bilang sama supirnya ini harus dibeli ini ini bahaya nih ini saya keluar dari konten dulu ya ini kipasnya nih tuh ya saya liatin langsung ya kipas gak boleh kayak gini nih untung ketahuan tuh tuh gak boleh harusnya agak keset pokoknya diputer muter cuman agak agak apa agak nahan lah keset ya jadi agak seret nih tapi ini lancar nih ini kalau kayak gini ini supirnya gak tau ya nanti suruh saya beli ya beli ini oil silikon ya harganya murah apa bentuknya mirip ya tempatnya ya kayak lem bersih ya kayak itu apa power blue cuma gak ada dikit kayak gitu ya majunya tempatnya ini kayak kalau kayak gini terkadang temeran itu naik nih ini udah biasanya udah kering nih olinya nih nanti kita buka ya kipasnya nanti biar supirnya beli ini bayar nih bro harusnya gak boleh kayak gini harusnya agak keset ya agak seret ini saya pasang dulu ya buat contoh aja nanti tetap saya lepas lagi nih ini ya soalnya biar supirnya beli tapi ini saya lanjutin dulu ya cara pemasangan jadi yang penting ya bagian bawah yang dipuli kerkas pasang dulu setelah itu tarik kita pasang dipulihnya dipuli dinamo ya setelah terpasang tinggal yang satu lagi ya sama caranya kita pasang nah kalau udah ya nanti ditarik ya ditarik langsung nah ini pasang dulu nih ini dipasang ya nanti kita tarik dinamo nya kita setel ya misalnya saya bentin dulu ya biar kambang masuknya biar kambang masuknya ditulah misalnya jadi handphone si selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan terlalu kenceng jangan terlalu kendor ya sedang aja kalau ukurannya saya lupa berapa kilo ya tekanannya maksudnya tekanannya saya lupa yang penting jangan kenceng jangan kendor sedang aja sedikit lagi ya sedikit lagi nah ini udah cukup ya ini gak kenceng gak kendor nih sedang nih kalau udah kayak gini baru kita kenceng ini oke selamat menikmati 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 selamat menikmati